...sapir, selamat, kelihatan suaranya memang. Kalau perlu jangan di situ, jangan sampai pulang. Rektor UIN Alauddin Makassar yang juga merupakan koordinator Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Profesor Dr. Hamdan Juhanis mengisi kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah STIT Alheria Mamuju, semester genap tahun akademik 2021-2022. Kuliah umum yang bertajuk Pendidikan Islam di era New Normal untuk pembangunan STM berkelanjutan tersebut digelar di Aula STIT Alheria Mamuju minggu kemarin yang dihadiri oleh Ketua Prodi MPI STIT Alheria Mamuju Baharuddin, para dosen, serta puluhan mahasiswa. Selain memberikan kuliah umum, Profesor Hamdan Juhanis juga menyempatkan berkeliling melihat kondisi bangunan STIT Alheria Mamuju pasca gempa 6,2 skala Richter satu tahun lalu yang sampai saat ini masih dalam proses perbaikan. Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam STIT Alheria Mamuju Baharuddin dihadapan Kopertais Wilayah 8, Sulawesi, Maluku, dan Papua, Profesor Hamdan Juhanis menyampaikan perihal awal terbentuknya STIT Alheria Mamuju pada tahun 2013 lalu dengan satu program studi Manajemen Pendidikan Islam hingga pada tahun 2021 STIT Alheria Mamuju telah meraih akreditasi baik dari BANPT. Kampus kami ini berdiri pada tahun 2013 atas masukan dan sarang daripada Gubernur Pertama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Anwar Adhan Saleh. Jadi beliau adalah penggagas daripada kampus kita ini. Kemudian, memulai beroperasi pada tahun 2014 dengan satu jurusan yang sampai saat ini masih satu jurusan yaitu Manajemen Pendidikan Islam atau disingkat dengan MPI. Dan di tahun 2015 kemarin, Alhamdulillah, lembaga dan proginya sudah keakreditasi, bahkan perpanjangan akreditasi kemarin di 2021 kami sudah masuk dari level C menjadi baik, Alhamdulillah. Sementara itu, Rektor UIN Al-Autin Makassar, Profesor Hamdan Juhanis yang pertama kali mengunjungi STIT Alheria Mamuju mengatakan, kunjungan yang dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran berupa kontribusi moral dalam peningkatan pendidikan di STIT Al-Hairia Mamuju. Selain itu, Rektor UIN Al-Autin Makassar juga menyatakan siap mengirim tenaga ahli dalam upaya peningkatan akreditasi di STIT tersebut. Ya, selaku koordinator Kopertais wilayah delapan, saya ini pertama kali mengunjungi, sudah lama memang saya rencanakan untuk melihat-lihat apa sumbangan pemikiran dan kontribusi moral sumbangan ini selalu itu pergerakan apa STIT Al-Hairia terutama-terutama aksesnya untuk bisa meningkatkan laporan dari pakap ini ini sudah transformasi kembali, sudah kebapak, akreditasinya sudah baik, itu satu kembali. Kemudian dikatakan lagi, UIN Al-Hairia bisa membantu di-share itu. Jadi, tenaga-tenaga kami bisa dikirim atau bisa share memberikan best practice untuk memperbaiki akreditasi. Selain itu, Profesor Hamdan Juhanis berharap kepada Yayasan STIT Al-Hairia Mamuju agar senantiasa menjalin mitra dengan pemerintah daerah serta lembaga lainnya dalam upaya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kampus.